Kampung Tanggu Jaya merupakan program dari Polda Metro Jaya dalam rangka menghadapi masa pandemi COVID-19 yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan Kampung Tanggu Jaya sejalan dengan program yang dijalankan sebelumnya di Kota Bekasi, yaitu RW Siaga. Diharapkan dengan adanya Kampung Tanggu Jaya tersebut dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat di tengah kesulitan akibat pandemi COVID-19. Di Kota Bekasi, Kampung Tanggu Jaya tersebar di 56 kelurahan pada 12 kejamatan. Kriteria Kampung Tanggu Jaya meliputi kesehatan pangan, sarana kesehatan yang mendukung, serta kekompakan warganya dalam menghadapi pandemi. Salah satunya ialah Kampung Tanggu Jaya yang berada di RW 16, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya. Warga merasa sangat terbantu dengan keberadaan berbagai macam kebutuhan pangan, diantaranya sayur-mayur dan budidaya ikan yang menjadi salah satu target pemenuhan pangan warga. Setiap harinya, baik Babin Sam maupun Babin Kamp Tipmas dari Polsek Bantar Gebang turut serta memberi pembinaan kepada warga terkait dengan ketahanan pangan dan Kamp Tipmas. Hal tersebut juga semakin membuat warga solid dan saling bekerjasama dengan menjaga keamanan lingkungan untuk menghindari Guang Tipmas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan. Jawa Barat, Muhammad Iqbal melaporkan.